Wih, perjalanan Ka Uma menggunakan perahu kali ini bukan untuk panen ikan sama nelayan, teman. Tapi, Ka Uma akan menyusuri hutan mangrove. Hmm, kira-kira sobat hutan apa saja sih yang mau kita temui di sini? Oh, Tan gak ada bosen-bosen yang menyusuri mangrove, Kak. Asik banget. Iya, Tan. Katanya nih, dalam satu tahun ada puluhan jenis burung mampir ke sini, Tan. Banyak yang dari luar negeri. Makanya nih, Ka Uma penasaran banget. Ayo, Tan, kita lihat. Ya, betul, Kak. Ayo, Otan udah gak sabar. Beruntungnya, Otan dan Ka Uma datang ke sini di jadwal yang pas burung-burung pada bermigrasi ke sini, teman. Tapi, di sepanjang jalan ini juga banyak burung-burung lokal yang rumahnya memang di sekitar sini. Nah, ini dia warlocknya. Si burung yang dominan coklat dengan putih di dadanya ini adalah Javonpon. Hai, apakah kamu melihat sekawanan burung migrasi? Wah, itu sih di sebelah sana. Mereka gak akan berani memasuki kawasan kami. Oke, siap. Makasih banyak infonya ya, Sob. Kau Tan jalan lagi ke sana deh. Ka Uma, menurut warga lokal sebentar lagi kita sampai, Kak. Tan, dari pengamatan Ka Uma nih, di sini tuh banyaknya burung kuntul, Tan. Tuh, Tuhan, Tan. Wah, terbang, Tan. Wah, iya. Ada sekawanan burung kuntul terbang ke arah muara. Kalau kita mau lihat burung migrasi, kita harus ke muara nih, Tan. Ayo, Tan. Kita ke sana. Sebelum kita jalan lagi ke muara, Otan mau kenalin si burung berleher panjang seperti huruf S. Tapi teman-teman udah ngalasin lagi kan dengan burung kuntul? Burung kuntul umumnya bisa kita temui di area persawahan. Kebiasaannya suka bertengger sambil mematuk-matuk punggung kerbau. Yap, saudaraku yang di sawah itu sedang berlaku saling menguntungkan dengan si kerbau, Tan. Dengan memakan kutu dan serangga di punggung kerbau, mereka bisa dapat makanan, sedangkan si kerbau jadi bebas gatal deh. Tapi berbeda dengan kami di sini, karena lokasi kami dekat dengan laut, jadi makanan kami bukan hanya serangga. Makanan pokok kami lebih banyak ikan di sini. Wah, enak banget ya, Sob. Di sini sumber makananmu melimpah. Tapi kalau Otan perhatiin, kamu ini kebanyakan diam. Pasti bukan sekedar bertengger kan, Sob. Tapi sedang memantau keberadaan mangsa. Tepat sekali, Otan. Aku akan berjalan perlahan dan berdiri cukup lama di satu lokasi. Lalu ketika ada mangsa mendekat, tanpa ragu-ragu, aku langsung menyergapnya. Otan gak ragu lagi sama kemampuan berburuhmu, Sob. Hahaha, Otan bisa aja. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu tahu di mana keberadaan saudaramu versi besar gak? Oh, mereka yang mirip denganku ya, Tan. Ada di sebelah sana, Tan. Dekat dengan laut. Wah, kalau begitu Otan dan Kauma lanjut perjalanan ya, Sob. Ayo Kauma, Otan udah gak sabar mau ketemu Sobat Otan dari luar negeri. Hihihi. Nah, itu dia Sobat Otan yang datang jauh-jauh dari luar negeri. Burung, grit, e-grit. Mereka ini yang berita di Otan dan Kauma cari-cari. Akhirnya ketemu juga. Ternyata ini lokasi favorit kalian ya. Halo Sob, boleh sapa-sapa dulu dong. Teman-teman Otan mau pada kenalan sama kamu, Sob. Eh, halo Otan. Iya, di sini lagi banyak sumber makanan, Tan. Aku izin singgah di negaramu ya. Aku datang bersama kawananku dari Australia. Selamat datang di negaraku, Sob. Kalian bebas kok cari makan di sini. Ikannya melimpah, Sob. Ya kan, Kauma? Iya, Tan. Ini tuh titik migrasinya mereka. Biasanya setiap pertengahan tahun mereka tuh ke sini. Karena banyak sumber makanan, Tan. Tuh, lihat. Banyak ya, Tan. Wih, asik. Sepertinya ada yang baru dapat makanan nih, Kak. Kalau soal mencari makan, grit, e-grit cukup agresif dan teritori. Mereka gak mau diusik wilayahnya oleh burung-burung lain, teman. Makanya di sekitar muara ketika air sedang surut, didominasi oleh grit-e-grit. Oh iya, tujuan kalian bermigrasi apa sih, Sob? Ketika di daerahku masuk musim dingin, aku akan bermigrasi ke daerah bersuhu sedang. Oh gitu, Sob. Tapi kamu tuh 11-12 deh sama Sobat Otansi Burung Kuntul. Yap, aku kan dijuluki kuntul besar. Kaki dan leherku panjang. Tinggiku bisa mencapai 1 meter. Aku bisa terbang dengan cepat. Dan saat terbang, leherku membentuk huruf S. Oke deh, Sob. Selamat melanjutkan aktivitas. Senang bisa berjumpa denganmu, Sob. Ayo, Kak Uma. Kita lanjutin perjalanan lagi. Tunggu sebentar, Kak Uma. Sepertinya ada yang ngintip di balik pepohonan. Wah, ternyata Sobat dikrip otan nih, Kak Uma. Halo, Tan. Dan akhirnya kita dikunjungi otan juga. Iya, Sob. Otan baru saja melihat Sobat-Sobat Otan yang bermigrasi ke sini. Ternyata ada kalian juga warlock di sini. Eh, Kak Uma. Hati-hati, jangan terlalu dekat. Kak Uma gak bawa makanan kan? Sepertinya Sobat Otan lagi mengincar makanan. Tenang, Tan. Ternyata, monyet ekor panjang di sini gak akan ganggu Kak Uma kok. Dan mereka juga di sini adaptasi. Dari makan dedaunan, buah-buahan, sampai kepiting, Tan. Wah, iya. Sepertinya mereka tidak terlalu takut ketika Kak Uma mendekat. Itu artinya Sobat-Sobat Otan sudah terbiasa dengan kehadiran manusia di sini. Betul sekali. Jadi kami tidak takut, Tan. Kami terisolir di daerah ini. Jadi kami hanya mencari makan di daerah sini saja. Di seberang sana ada kelompok lain. Tapi kami tidak berani menghampirinya untuk menghindari perkelahian, Tan. Iya, iya. Otan paham kok. Kelompok lain bisa menyerang ketika ada yang menghampiri wilayahnya. Biasanya monyet ekor panjang yang berada di habitat hutan mangrove, Mereka lebih sering memakan daun atau buah mangrove ketika lagi musim. Dan makanan yang sering mereka dapatkan adalah kepiting. Iya, makanya ketika lagi surut, ini yang kami tunggu-tunggu. Karena bisa cari kepiting. Ngomongin kepiting, di sini surganya kepiting yang dikenal besar-besar lho. Yap, kepiting bakau. Kau ma, kau ma, itu lihat deh ada kepiting. Kayaknya mereka saling beradu, kak. Di mana? Itu, di depan, kak. Oh iya tuh. Wah, mereka bertarung. Aduh, capit. Wah, bahaya nih. Aduh, aduh. Stop, sob. Ya ampun. Kalian berantem sampai-sampai capit salah satu dari kalian putus. Kamu jahat, sob. Eits, bukan aku yang salah, tan. Ini bukan ulahku lho, tan. Masa sih? Coba ulang berbuknya, Om Editor. Apakah benar bukan kamu yang mematahkannya? Oh, oh. Terjawab sudah. Ternyata kepiting ini melepaskan capitnya sendiri, teman. Jangan khawatir, teman. Ini hal biasa terjadi yang dikenal sebagai otonomi alami. Ini cara yang kami lakukan ketika sedang merasa stres. Atau sedang terancam, tan. Capitku bisa tumbuh kembali kok. Tapi dalam waktu yang cukup lama, tan. Tapi, oton juga takut sama capitanmu, sob. Kau mah, coba cek capit yang ditinggalin tadi deh. Harus hati-hati sama capitan kepiting. Soalnya kalau udah ngunci, susah lepasnya. Wah, murih juga capitannya ya, tan. Tuh, sampai putus gini. Ada fakta menarik nih, kak. Ternyata kekuatan kepiting 90 kali berat badannya. Kekuatan ini sama dengan kekuatan gigitan singa. Kenyang, kak, tan. Kuat banget ya. Oke, kak umah. Kita lanjutin perjalanan lagi yuk. Siapa tahu kita menemukan sobat otan yang bersembunyi di dalam lumpur. Kau umah, kenapa berhenti sih? Tan, ikan berodok tuh. Kalau lagi surut gini, mereka keluar sungai untuk membentuk persembunyian di lumpur, tan. Banyak, tan. Tuh, tuh. Uniknya, kalau mereka mau masuk lumpur, jalannya mundur. Wah, iya, itu si Utskipper. Ikan yang hobinya di permukaan, bukan di air. Beruntung banget kita, kak. Bisa lihat sobat otan yang bermunculan dan jalan di lumpur. Biasanya mereka ngumput di dalam lubang terus. Ketika kami berani memunculkan diri, itu artinya keadaan aman dari pemangsatan. Dan ini pas banget, airnya lagi surut. Jadi giliran kami beraktifitas. Selain berjalan di lumpur, sobat otan ini hobinya lompat-lompat juga. Mereka memiliki anatomi yang unik. Ada dua sirip di perut, punggung, dan ekor. Makanya mereka bisa melompat seperti ini. Duh, udah gak heran deh ngeliat sobat otan hobi berantem begini. Mereka ini sensitif kalau ada yang mendekati rumahnya. Bukan begitu sobat. Yap otan, sebenarnya aku protektif aja sama wilayahku tan. Bukan begitu sobat otan hobi berantem begini. Gunung halu yang terletak di daerah Bandung Barat merupakan salah satu rumah bagi para sobat otan. Konon, salah satu penghuni yang bisa kita temui adalah si elang. Karena penasaran, otan dan karafi akan coba mencari keberadaan burung yang sudah mulai langkah ini. Apakah benar ia masih bisa kita temukan? Atau hanya cerita belaka? Untuk menelusuri gunung ini tidaklah mudah teman. Kita harus melalui jalur yang menanjak sampai melewati aliran sungai yang membelah hutan. Namun itu semua tidak menyerutkan niat otan dan karafi untuk mencari jejak si raja langit ini. Dalam perjalanan, tak disangka ada anjing liar yang berada di hutan ikut menemani petualangan kali ini. Pasti bakalan seru banget nih. Ayo sob, mari menjelajah gunung bersama. Oh, Tan! Karafi dapat kinkoros gede nih! Wah, sepertinya karafi menemukan sesuatu nih. Tan, lihat karafi nemu. Kinkoros yang sangat besar nih, Tan. Karafi harus hati-hati. Waduh, mana ukurannya gede banget lagi. Benar-benar luar biasa. No, no, no. Ow! Tan! Hati-hati, Kak. Sobat otan ini memang sangat agresif jika merasa terancam. Saking agresifnya, berkali-kali si kinkoros coba melakukan serangan ke bagian wajah karafi. Beruntung karafi masih bisa menghindar. Kalau enggak, udah wassalam deh. Oh iya, meskipun tidak berbisa, tapi gigitan ular ini bisa menimbulkan luka yang cukup parah. Tidak hanya itu, kinkoros ini juga memiliki kemampuan melilit yang sangat kuat. Karakter langsung dari alam itu kayak gini, Tan. Lihat. Wow, sangat besar banget, Tan. Kinkoros atau ular tikus raja adalah spesies ular yang banyak terdapat di Asia Tenggara. Ia juga merupakan salah satu ular tikus terbesar yang ada di dunia. Panjangnya saja bisa mencapai 4 meter loh. Sesuai namanya, selain memangsa tikus, sobat otan ini juga termasuk hewan kanibal yang memangsa sesama ular. Itu sebabnya ular ini diberi julukan King, sama dengan King Cobra. Di alam, ia memiliki fungsi sebagai pengendali hama tikus teman. Sehingga banyak juga yang menyebutnya sebagai sahabat petani. Jadi ini merupakan Pitya Skarinata ataupun King Koros yang memang sangat sulit sekali untuk didapatkan. Mengingat gerakannya itu yang sangat sulit. Tapi beruntung, karena bisa menangkapnya secara langsung ketika di alam. Dan lihat, ini mulus banget. Betul kak, biasanya ular yang memiliki kulit cenderung mulus baru saja ganti kulit alias shading. Oke, kita rilis lagi aja Tan. Karena ular ini memang tidak berbahaya juga bagi manusia. Dadah kawan. Dadah sob. Sampai ketemu lagi nanti ya. Tanda-tanda keberadaan si Raja Langit masih belum bisa kita temukan teman. Itu berarti petualangan masih harus berlanjut. Oh iya teman, gunung halu ini memiliki lokasi yang beragam. Dan semuanya rata-rata masih belum terjamah. Makanya jangan heran kalau Otan dan Kak Raffi harus putar balik untuk mencari jalur yang aman. Nah Tan, Kak Raffi kayak denger sesuatu deh Tan. Otan juga nih Kak. Tapi sepertinya ini bukan suara elang deh. Coba kita cari tahu Kak. Wah, lihat. Ini Tan. Tuh benar. Belalang Salak. Tuh. Wow, dia sedang berkamuflase dengan duri-duri rotan ini Tan. Tuh. Eyalah, ternyata kamu ya sob. Otan pikir siapa tadi? Untung aja Kak Raffi jeli tadi melihatnya. Soalnya Sobat Otan ini emang pandai banget deh dalam berkamuflase. Ini kalau di daerah Kak Raffi disebut sebagai belalang Salak. Nah, nama aslinya itu Dragon Head Katidin. Iya Kak Raffi selain namanya bentukannya juga unik banget nih berbeda dengan belalang lainnya. Sobat Otan ini memiliki duri-duri tajam yang cukup kuat hampir di seluruh tubuhnya. Jadi kalau kita mau memegangnya secara langsung harap berhati-hati ya. Nah, ini kalau misalnya dipegang di bagian sini nih Tan. Ini tajam juga makanya kita harus hati-hati. Dia juga punya rahang yang sangat kuat. Kalau misalnya menggigit bisa repot juga. Betul sekali Kak, gigitan si belalang Salak ini memang cukup berbahaya. Giginya yang tajam sampai bisa mencabit-cabit mangsanya lho. Jadi jangan coba macam-macam ya sama Sobat Otan ini. Oh iya, belalang Salak ini tidak bisa terbang ya teman. Hanya saja ia memiliki lompatan yang cukup jauh untuk berpindah tempat dan menghindar dari predatornya. Jadi sayapnya ini sebetulnya lebih berfungsi untuk mengeluarkan suara. Makanya suaranya ini nyaring banget Tan. Oke deh kalau begitu, ayokah kita lanjutkan lagi petualangannya. Si belalang kita biarkan hidup bebas. Shh, Kak Rafi, dengar sesuatu gak? Sepertinya kayak suara belalang Tan. Kalau suara yang ini kayaknya Otan gak asing deh. Beda sama suara belalang tadi. Kita coba kejar Tan. Ayo kita kejar Kak. Adanya suara elang menandakan kalau keberadaan siraja langit ini memang ada teman. Bukan hanya sekedar berita burung saja. Semoga saja kita bisa bertemu dalam jarak yang dekat ya. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya kami pun menemukan sumber mata air di sekitaran hutan. Mata air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Salah satunya bagi para satwa. Kalau beruntung, kita bisa menemukan sobat otan yang lain nih di sekitar mata air ini teman. Mata elang Kak Rafi langsung bekerja tuh. Kira-kira nemu apa ya? Lihat Kak Rafi udah dapet. Wuh, lihat kodoknya gede banget. Nah ini... Wah, itu kan si buko asper atau lebih dikenal bangkong sungai. Hati-hati Kak, dia bisa mengeluarkan racun dari kulitnya loh. Nah ini sebetulnya merupakan salah satu pertahanan ketika si kodok ini merasa terancam. Betul sekali Kak, tidak hanya itu. Ia juga bisa berpura-pura mati dengan cara berdiam diri menyerupai patung loh. Tuh lihat, lucu kan? Jadi uniknya si kodok ini tuh beda dengan kodok-kodok lainnya. Kalau kodok lainnya kan biasanya ada di bawah-bawah tanah aja. Tapi kalau si kodok ini bisa ada di air, bisa juga di tanah, plus di pohon-pohon manjat-manjat nih tan. Adanya sobat otan ini juga menandakan bahwa ekosistem dan kemerdian air di sini masih sangat terjaga teman. Karena si kodok merupakan salah satu bio indikatornya. Cuakep! Teman, teka-teki tentang keberadaan si Raja Langit masih belum terpecahkan. Tapi semangat untuk mencari keberadaan mereka tidak pernah padam. Otan dan Kak Raffi pun mencoba menyusuri beberapa hutan di sekitar Gunung Halu. Dimana terdapat bukit bebatuan yang katanya disana sering menjadi salah satu tempat si Raja Langit berada. Teman, ayo sini. Otan dan Kak Raffi menemukan sesuatu nih. Wih, burung tan. Keren banget. Ih, wah tapi itu burung elang. Elang apaan ya tan? Kalau tan perhatikan itu jenis elang berontok kak. Biasanya nih tan kalau dari gerak-geri kayak gitu, dia tuh lagi mengamati sesuatu tan. Kita coba liatin dulu ya tan. Oke kak, tapi sebaiknya kita pantau dia dari sini saja ya. Soalnya kalau terlalu dekat bisa membuat dia gak nyaman. Bisa-bisa malah kabur nanti. Habitat sobat otan ini meliputi hutan-hutan terbuka, sabana, atau padang rumput. Sobat otan ini merupakan salah satu predator teratas di rantai makanan. Makanan utama elang berontok adalah burung kecil, ular, atau unggas yang ada di hutan. Ia juga memiliki penglihatan yang cukup tajam dan mempunyai kemampuan berburu yang luar biasa. Bahkan tingkat keberhasilannya mencapai 80% loh teman. Loh, mau kemana sob? Kok malah terbang sih? Sobat otan ini memang memiliki kemampuan terbang yang baik. Kecepatan rata-ratanya saja bisa mencapai 100 km. Dan biasanya keahlian ini mereka gunakan untuk berburu. Seperti yang... Eh, kak, coba lihat itu. Wah, tan, ternyata benar yang kita lihat dari tadi, tan. Betul, kak. Apa otan bilang? Kalau ia sudah mode siaga seperti tadi, itu tandanya ia sedang mengincar mangsa buruannya. Wah, dia lagi mangsa. Wah, ular, tan. Wih, dia lagi mencengkram mangsanya. Betul sekali, kak. Setelah berhasil mencengkram mangsanya, elang berontok biasanya akan langsung menyerang bagian kepala agar sulit untuk berkutik. Ketika makan, ada perilaku unik nih yang ia lakukan. Yaitu melindungi buruannya menggunakan kedua sayapnya. Atau dikenal dengan istilah menling. Beruntung sekali ya, kak. Kita bisa melihat elang berontok dari jarak sedekat ini. Apalagi di saat-saat populasi elang ini yang hampir punah. Syukurlah, petualangan kali ini berakhir dengan bahagia. Luar biasa. Luar biasa.